Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya DM13 Group Jangan lupa subscribe channel saya ini Dan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru dari saya Hari ini spesial sekali Kita akan review sepatu Ludo Vulcan Olive Green Oke Sebelum kita masuk ke sepatunya Ini boxnya menarik sekali Ini box yang bisa salah satunya Mungkin mensukseskan kampanye pengurahan sampah plastik Jadi dengan sistem seperti ini Pembelian brudo ini mungkin bisa Tanpa menggunakan plastik ya Dan ini juga ada di pijak bumi ya Pijak bumi juga seperti itu Karena pijak memakai box seperti ini ya Ada talinya ya Dan boxnya ini sendiri cukup menarik Di sini ada peta indonesianya Ini disusun dari logo brudo yang kecil-kecil ya Itu untuk box ya Jadi brudo vulkan ini cukup menarik menurut saya Karena hampir 3 bulan saya menunggunya ya Jadi sistemnya mereka pre-order Jadi saya pesan di bulan Oktober kalau tidak salah dan baru datang di awal Februari ini ya Ataupun November ya Sehingga saya sekitar 3 bulan Pre-order itu dan baru datang sepatu ini ya Tetapi itu jauh lebih baik Daripada kita memburu sepatu yang goib-goib Tetapi belum tentu kita dapat ya Ini kita pasti dapat walaupun mungkin harus menunggu prosesnya ya Proses dari pre-order tersebut ya Oke untuk sepatu brudo ini Mungkin sebagai informasi sepatu brudo ini didirikan tahun 2010 Oleh Mas Yuda Harlanda dan Putra Dwi Karunia Jadi secaranya dulu ketika mereka mahasiswa Mas Yuda ini adalah hobi basket Punya kaki yang besar Akhirnya kesulitan mencari beberapa sepatu Suara ukuran kakinya besar Akhirnya datang ke daerah di Bandung Ada daerah kalau tidak salah Cibaduyut ya Di sana mencari pengrajin sepatu Pelilih Akhirnya mendapatkan satu pengrajin sepatu Yang bisa menerima pesanan satu pasang Kemudian Mas Yuda pesan di situ Ketika pesanan sudah jadi Teman-temannya mulai tertarik Akhirnya Mas Yuda menjual sepatu ini Itu sejarahnya akhirnya Dengan Mas Putra Dwi Karunia Akhirnya berdiri lah brudo ini Yang pada awalnya memang brudo ini Cenderungnya ke sepatu kulit ya Tetapi belakangan ini sudah merambah ke sneaker Itu untuk brudo secara singkatnya sepatu brudo ya Oke kemudian Untuk detail brudo pulkan olive green ini Ini adalah satu artikel yang paling banyak dipesan di preorder brudo ya Ini yang penjualannya paling tinggi ya Jadi ini memang sangat menarik sekali Warnanya bisa dikatakan gelap tapi sangat garang sekali ya Ini mungkin lebih cepat ke anak-anak motor atau yang lainnya Tetapi secara umum siapapun pasti cocok untuk sepatu brudo pulkan olive green ini ya Kemudian untuk detailnya Detail untuk bahannya ini Seperti biasa Kampas kemudian ada logonya brudo ini Tapi kalau yang lo ini tidak ada logo tersebut Ini ya Kemudian untuk jenis sepatunya Ini jenis sepatu vulkanis ser ya Ini jenis sepatu yang tahun 80-an Kalau tidak salah ini sempat rame sekali Kemudian dihidupkan lagi di tahun ini Dan beberapa produk brand lokal ini juga sama Banyak yang memakai jenis sepatu seperti ini ya Ini ada to capnya Kemudian belakang ada tulisan brudonya Kemudian untuk pinselnya Kita lihat Oh installnya ada tulisannya seperti ini Live Misalnya live yang satu Kemudian yang satu Epic Live epic Ini untuk installnya Kemudian kita lihat Cukup Walaupun tidak empuk Ini cukup Cukup Tidak keras ya Jadi ini bisa dikategorikan Sempuk juga ya Walaupun tidak sempuk Beberapa sepatu lokal yang lainnya Kemudian untuk sepatu brudu ini Ini diklaim Untuk riset dan developmentnya itu sekitar 8 tahun Jadi ini bisa kita lihat secara kasat mata Sepatu ini memang sudah Sudah saya katakan mendekati sempurna dari bentuk desain warna dan lain sebagainya Ini sudah mendekati angka 10 ya Tetapi yang mungkin yang perlu saya beri masukan ini yang paling terlihat adalah lemnya Jadi ini lemnya mungkin bisa dirapikan ya Jadi beberapa lemnya ini kelihatan Seperti ini Tapi yang paling terlihat ini di bagian kukupnya Ini lemnya kelihatan Mungkin ini salah satu yang mungkin kita beri masukan ke tim brudu Mungkin di pre-order tahap kedua ini Bisa memperbaikinya ya Tetapi mungkin karena memang Sepatu ini di luar ekspektasi brudu ya Yang diperkirakan mungkin 3 ribu Di pre-order pertama Ternyata mencapai Puluhan ribu Pre-order yang masuk Jadi Sekali lagi ini menambah koleksi sepatu lokal Yang layak untuk dimiliki Dan sekali lagi mari kita tetap dukung Brand lokal Karena hari ini brand lokal sudah luar biasa bagus-bagus ya Dengan cara mendukung membeli Kita juga ikut meramaikan industri Baik itu ketenaga kerjaan di dalamnya Baik itu juga yang lain-lainnya Jadi mari kita cintai produk-produk lokal Indonesia Dan sepatu ini tidak goib Sekali lagi pre-order nanti saya cantumkan IG brudu Nanti teman-teman bisa ikuti IG-nya Dan bisa pesen mekanismenya bagaimana Di IG tersebut Oke mungkin itu Terima kasih Jangan lupa untuk Tetap Mendukung channel saya Dengan cara subscribe DM13 Group Dan juga silahkan follow instagram saya At DM underscore topa Mari kita diskusikan apapun Bisa di kolom komentar Ataupun di instagram saya Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax